Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Erokus Nara Dalam media pembelajaran Pada video kali ini kita akan belajar tentang Soal dan pembahasan operasi campuran bilangan bulat Pada mata pelajaran matematika kelas 6 sekolah dasar Bagaimana kawan-kawan, teman-teman semua Apakah sudah siap untuk belajar? Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel ini Silahkan klik tanda like, subscriber dan tekan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dari video-video pembelajaran ini Oke kita lanjut saja materinya tentang Konsep operasi campuran bilangan bulat Untuk kalian bisa mengerjakan operasi campuran bilangan bulat Kalian harus terlebih dahulu memahami konsepnya Agar tidak salah dalam mengerjakan Apasajakah konsepnya? Yang pertama Kerjakanlah soal yang ada di dalam kurung terlebih dahulu Yang kedua Kerjakanlah perkalian dan pembagian terlebih dahulu Apabila ada dua perkalian dan pembagian Maka kerjakanlah dari sebelah kanan terlebih dahulu Yang ketiga Penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat Sehingga kerjakanlah dari sebelah kanan Ingat konsepnya operasi campuran bilangan bulat itu Yang pertama Kalian kerjakan soal yang ada di dalam kurung Yang kedua Carilah soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian Jika ada keduanya Maka kerjakanlah terlebih dahulu dari sebelah kanan Yang selanjutnya adalah Penjumlahan dan pengurangan Jika ada keduanya Maka kalian juga kerjakan Yang ada di sebelah kanan terlebih dahulu Ini adalah konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat Yang sebetulnya sudah kita bahas pada video sebelumnya Tetapi untuk lebih mengingatkan Kita bahas kembali Penjumlahan bilangan bulat memiliki konsep Positif ditambah positif Hasilnya bernilai positif Positif ditambah negatif Hasilnya bisa positif atau negatif Kalau yang lebih besar positif Maka hasilnya positif Sedangkan kalau yang lebih besarnya negatif Maka hasilnya juga bernilai negatif Yang ketiga Negatif ditambah positif Hasilnya bisa positif atau negatif Kalau yang lebih besarnya negatif Maka hasilnya negatif Sedangkan apabila yang lebih besarnya positif Maka hasilnya bernilai positif Nah negatif ditambah negatif Itu hasilnya bernilai negatif Tinggal dijumlahkan saja Pengurangan bilangan bulat Itu untuk pengurangan memiliki rumus Positif ditambah positif Hasilnya bisa bernilai positif Ataupun bisa bernilai negatif Positif dikurangi negatif Hasilnya bernilai positif Negatif ditambah negatif Dikurangi positif Bernilai negatif Negatif dikurangi negatif Hasilnya bisa bernilai positif Atau negatif Tergantung soalnya seperti apa Ini adalah konsep Perkalian bilangan bulat Positif dikali positif Hasilnya positif Positif dikali negatif Hasilnya negatif Negatif dikali positif Hasilnya negatif Negatif dikali negatif Hasilnya sama dengan negatif Positif Maaf Nah Ini konsep pembagian bilangan bulat Positif dibagi positif Hasilnya positif Positif dibagi negatif Hasilnya negatif Negatif dibagi positif Hasilnya negatif Negatif dibagi negatif Sama dengan hasilnya positif Ini semuanya sudah kita bahas Pada video sebelumnya Bagi rekan-rekan Kawan-kawan yang belum memahaminya Silahkan kembali lagi Kanal Youtube Ero Kusnara Dalam media pembelajarannya Kalian cari penjumlahan Pengurangan Perkalian Dan pembagian Bilangan bulat Nah kita lanjut saja Untuk Mengerjakan contoh Operasi hitung campuran Bilangan bulat Perhatikan contohnya Ada soal yang pertama 5 dikali 24 Dibagi negatif 6 Dikurangi negatif 8 Ingat konsepnya Kita kerjakan dulu Soal yang ada di dalam kurung Sehingga kita harus mengerjakan Atau menghitung 24 dibagi negatif 6 Hasilnya berapa Positif Dibagi negatif Hasilnya pasti bernilai negatif Kita lihat jawabannya Nah 24 Dibagi negatif 6 Itu hasilnya negatif 4 5 Kita turunkan kembali Nah kok ini bisa jadi plus Karena Tanda kurang Ketemu tanda negatif Ingat konsepnya Berubah menjadi positif Sekarang kita kerjakan Terlebih dahulu Soal perkalian 5 dikali negatif 4 Ditambah 8 Positif Dikali negatif Hasilnya bernilai negatif Sehingga 5 Dikali negatif 4 Hasilnya adalah Negatif 20 Ini turunkan kembali Ditambah 8 Nah sekarang Negatif 20 Ditambah 8 Mana angka yang lebih besarnya Negatif atau Positif Ya Angka yang lebih besarnya Bernilai negatif Sehingga hasilnya Pasti bernilai Negatif Negatif 20 Ditambah 8 Itu sama dengan Tinggal dibalik saja 20 Dikurangi 8 Sama dengan Negatif 12 Bagaimana Mudah bukan Matematika itu Kita lihat Contoh yang kedua 12 Ditambah Negatif 5 Dikali 9 Dibagi 15 Dikurangi 20 Ingat Kita kerjakan Terlebih dahulu Soal yang ada Di dalam kurung Sehingga Kita kerjakan Negatif 5 Dikali 9 Berapakah hasilnya Negatif Kali positif Hasilnya Bernilai Ya Betul Negatif Kita tinggal Turunkan saja 12 Kita turunkan Kembali Karena belum Dikerjakan 15 Kita turunkan Lagi Belum dikerjakan Dikurangi 20 Juga Diturunkan Karena belum Dikerjakan Negatif 5 Dikali 9 Hasilnya adalah Negatif 45 Nah Sekarang Kita kerjakan Yang pembagian Terlebih dahulu Negatif 45 Dibagi 15 Negatif Dibagi positif Hasilnya Bernilai Negatif Negatif 45 Dibagi 15 Hasilnya Adalah Negatif 3 Yang ini 12 Kita turunkan Kembali Dikurangi 20 Juga Kita tulis Kembali Di bawah Sekarang Ada penjumlahan Dan pengurangan Ingat konsepnya Kerjakan Terlebih dahulu Yang ada Di sebelah Kanan Sehingga Kita kerjakan Dulu 12 Ditambah Negatif 3 Mana yang Lebih besar Positif Atau Negatif Ya Angka Yang lebih besar Bernilai Positif Sehingga Hasilnya Bernilai Positif 12 Ditambah Negatif 3 Hasilnya Adalah 9 12 Dikurangi 3 9 Dikurangi Kita tulis Lagi Di bawah 20 9 Dikurangi 20 Mana yang Lebih besar Positif Atau Negatif Ya Yang lebih besar Adalah Bilangan Negatif Sehingga Kita tinggal Balik saja 20 Dikurangi 9 Hasilnya Adalah Negatif 11 Bagaimana Mudah Bukan Masih Bingung Masih Ramyang Kita Perhatikan Lagi Contoh Selanjutnya Sudah Paham Sudah Bisa Kita Lihat Contoh Selanjutnya Supaya Lebih Mantap Lagi Soalnya Adalah Negatif 49 Ditambah 29 Dibagi 15 Dikurangi Negatif 5 Ingat Kita Kerjakan Yang Ada Di Dalam Kurung Terlebih Dahulu Berarti Kita Kerjakan Yang Ini Sama Yang Ini Negatif 49 Ditambah 29 Mana Yang Lebih Besar Negatif Atau Positif Karena Angkanya Yang Lebih Besar Negatif Maka Hasilnya Adalah Bernilai Negatif 49 Dikurangi 29 Hasilnya Adalah Negatif 20 Dibagi 15 Ingat Tanda Kurang Ketemu Negatif Itu Berarti Tinggal Dijumlahkan 15 Ditambah 5 Sama Dengan 20 Nah Yang Terakhir Negatif 20 Dibagi 20 Negatif Dibagi Positif Hasilnya Bernilai Negatif Tinggal 20 Dibagi 20 Sama Dengan Negatif 1 Wah Ternyata Mudah Juga Yang Ini Kawan Kawan Semua Kita Lihat Contoh Yang Selanjutnya 60 Dibagi Negatif 3 Ditambah 12 Dikali Negatif 5 Ingat Kita Kerjakan Terlebih Dahulu Soal Yang Ada Di Dalam Kurung 60 Dibagi Negatif 3 Positif Dibagi Negatif Hasilnya Bernilai Negatif Tinggal 60 Dibagi Negatif 3 Hasilnya Adalah Negatif 20 Ditambah 12 Dikali Negatif 5 Positif Dikali Negatif Hasilnya Bernilai Negatif 12 Kali Negatif 5 Hasilnya Adalah Negatif 20 Sekarang Tinggal Kita Jumlahkan Negatif Tambah Negatif Hasilnya Bernilai Negatif Negatif 20 Tambah Negatif 60 Hasilnya Adalah Negatif 80 Wah Kayaknya Kawan-kawan Teman-teman Semua Sudah Dapat Memahami Dapat Menyelesaikan Soal Campuran Operasi Bilangan Bulat Ini Nah Kalau Sudah Memahami Sudah Bisa Silahkan Kawan-kawan Teman-teman Untuk Mengerjakan Soal Di bawah Ini Di Buku Tugasmu Dan Bisa Dikumpulkan Ke Guru Nanti Pada Saat Masuk Sekolah Sudah Paham Semua Demikianlah Pada Video Pembelajaran Kali Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh